Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya, termasuk hewan-hewan kecil yang seringkali kita anggap sepele. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana Al-Quran dan sains mengungkapkan keajaiban dari makhluk kecil, seperti kutu, yang ternyata mampu memberikan dampak besar bahkan pada sebuah bangsa. Semoga video ini dapat membuka wawasan kita semua tentang kebesaran Allah yang tersimpan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, termasuk makhluk yang terkecil sekalipun. Salah satu ayat yang menarik perhatian adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 26, di mana Allah tidak segan memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau makhluk yang lebih kecil darinya. Hewan kecil seperti kutu, meskipun tampak remeh, dapat membawa perubahan besar, bahkan menghancurkan sebuah negara. Hal ini bukan sekadar perumpamaan, namun sains modern pun membuktikan bahwa kutu dan serangga kecil lainnya dapat menjadi faktor penghancur dalam sejarah peradaban. Judul, Al-Quran dan sains beberkan hewan kecil kutu bisa menghancurkan sebuah negara. Ini ternyata fakta mengerikan dari kutu yang belum banyak diketahui. Selama ini hewan kecil kutu dianggap sebagai salah satu serangga yang mengganggu kehidupan umat manusia. Di dalam kitab suci Al-Quran, kutu dikaitkan dengan musibah yang menimpa bangsa Mesir sebagai bentuk mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surah Al-Araf, Ayat 133 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa serangan topan, serangan belalang, serangan kutu, dan serangan katak memorak-morandakan penduduk Mesir saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengubah air menjadi darah. Dilansir buku, tafsir ilmi mengenai hewan jilid pertama dalam Perspektif Al-Quran dan Sains 2016 dijelaskan bahwa kutu menunjuk pada kelompok hewan artropoda yang berukuran kecil, bahkan sangat kecil. Adapun jenisnya sendiri beragam macam seperti kutu badan, kutu rambut, kutu busuk, hingga kutu pubis. Hubungan antara kutu dan manusia sangat erat. Bahkan, kemunculan jenis-jenis kutu ini dapat dikaitkan dengan evolusi manusia dalam berpakaian. Hal tersebut berdasarkan penelitian bahwa kutu menetap pada inangnya dalam periode evolusi panjang. Kutu tidak dapat hidup tanpa adanya manusia yang memakai pakaian, termasuk pakaian dari kulit atau berbahan katun. Panas tubuh manusia menjadi salah satu unsur habitat dari kutu dan darah sebagai makanannya. Gigitan kutu dapat mudah diidentifikasi seperti munculnya rasa gatal yang terus-menerus, luka pada kulit akibat garukan, dan timbulnya infeksi pada kulit berupa bercak merah. Selain itu, kutu juga dapat mengakibatkan dampak lebih parah lagi hingga menimbulkan tifus dan demam. Dengan menurunkan kutu sebagai azab bagi penduduk Mesir pada zaman Nabi Musa AS, Allah SWT hendak memberikan pelajaran penting bagi manusia. Mereka harus memerhatikan aspek kebersihan, baik itu dalam berpakaian maupun saat tidur, dengan mengenakan kasur yang bersih. Demikianlah penjelasan terkait kutu dapat merusak satu negeri. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini, sekecil apapun, memiliki hikmah dan kebijaksanaan di balik penciptaannya. Allah menciptakan makhluk dengan fungsi dan peran masing-masing. Hewan kecil seperti kutu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan bukan hanya ada pada hal-hal yang besar dan kuat, tetapi juga bisa berasal dari sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Dalam kehidupan, kita pun diingatkan agar tidak meremehkan hal-hal kecil, karena bisa jadi dari situlah Allah mendatangkan perubahan besar. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang keajaiban Al-Quran dan sains dalam mengungkapkan kekuatan hewan kecil seperti kutu yang mampu menghancurkan sebuah negara. Semoga video ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah yang Maha Pencipta dan memperdalam pemahaman kita akan keagungannya. Jangan lupa untuk selalu merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang tersebar di alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!